Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan, Riau. Dalam membangun Kepri ke depan, fokus prioritas kita pada dua hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID-19 harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu di mana batap menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama, dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi-relaksasi investasi. Maka menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Bicara ekonomi, kita tentunya bicara eksistensi UMKM, kemudian program kemitraan antara UMKM dan usaha menengah dan besar dan itu fokus akan kita lakukan secara intensif. Selanjutnya, karena Kepri adalah wilayah perbatasan, maka kita konsen juga menjaga keutuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memang langsung berbatasan dengan negara tetangga, maka kita akan perkuat intensitas pengamanan di laut, di darat dan di udara bersama TNI dan Polri agar kita bisa menjaga keutuhan wilayah kita dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian sebagai Bunda Tanah Melayu, semua yang kita lakukan tentu berpayung dengan khasanah budaya Melayu di mana budaya akan menjadi faktor pendorong semangat masyarakat membangun Kepri ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.